Intro Salam sejahtera bagi kita semua FSM didirikan 30 tahun yang lalu, tepatnya 8 Juni 1992 Di awal berdirinya Fakultas Sains dan Matematika Terbentuk dari 3 jurusan, yaitu Fisika, Kimia, dan Matematika Pada tahun 2007, bergabunglah program studi pendidikan fisika Menjadi bagian FSM Sehingga FSM mempunyai 4 program studi yang masing-masing Telah terakvitasi BANPT dengan beringkat B Pada tanggal 14 April 2020 Keluarlah SK pembukaan program studi baru Yaitu program studi S2 Science Data Atau Master of Data Science Dengan status terakvitasi dengan peringkat baik Sehingga semakin meningkatkan kinerja FSM Dalam perkembangan ilmu di Indonesia Secara khususnya bahkan di dunia Pada bulan Mei 2022 Akreditasi Pendidikan Fisika Berubah menjadi baik sekali setelah diusulkan melalui MIESKA Sebenarnya UKSB sudah selama berkecimbung dalam bidang Sains dan Matematika Semua kegiatan di bidang MIPA diwadai dalam 3 unit Yaitu Departemen Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Dasar Atau DEMIPAT jurusan pendidikan MIESKA FKIP Berfungsi sebagai pusat sumber belajar bagi unit-unit Sains dan Teknologi Sampai saat ini FSM mempunyai 29 dosen dan 202 mahasiswa Yang terdaftar pada semester genap 2020-2021 Dari 29 dosen tersebut 6 dosen pendidikan fisika 6 dosen fisika 7 dosen kimia 5 dosen matematika Serta 5 dosen sains data Di samping itu terdapat 10 staff bergelar S3 4 staff sedang studi lanjut S3 Dan 10 staff mempunyai Java Lektor Kepala atau Profesor Dan 24 staff sudah mempunyai sertifikat pendidik Pada periode semester genap tahun 2021 Tercatat jumlah mahasiswa FSM yang aktif sebagai berikut Program studi S2 Sains data 7 mahasiswa Program studi fisika 32 mahasiswa Prodi pendidikan fisika 37 mahasiswa Prodi kimia 72 mahasiswa Dan prodi matematika 37 mahasiswa Sehingga total ada 222 mahasiswa FSM Hingga periode visuda Februari 2022 FSM telah menguruskan 134 sarjana sains fisika 662 sarjana sains kimia 283 sarjana sains matematika 580 sarjana pendidikan fisika Dan 85 lulusan D3 AG atau analis kimia industri Sehingga total ada 1743 alumni Para alumni ini telah terserap di berbagai bidang pekerjaan Seperti industri, perbankan, pendidikan, TNS, atau perwira swasta Saat ini FSM secara rutin tiap 2 tahun sekali Menelenggarakan International Conference on Science and Science Education Atau Eye Council Dan seminar nasional sains dan pendidikan sains Yang diadakan secara berselang-seling Di samping itu pusat studi yang ada di FSM Yaitu ASISTIN Bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan ASRA Untuk memajukan pendidikan di daerah tertinggal Berbagai macam program diselenggarakan FSM Di antaranya pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Pada peringatan DS Natalis FSM ke-30 ini Tema yang diambil adalah Berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam sains dan matematika Hal ini didasari dari warna dasar lambang pataka FSM UKSV yaitu warna hijau pupus Yang melambangkan pertumbuhan dan perkembangan Diharapkan hal ini sebagai pemacu Agar FSM dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam sains dan matematika Sehingga dapat bersaing secara nasional Bahkan dapat juga bersaing secara internasional Visi FSM menuju Indonesia Maju tahun 2045 Adalah mempunyai produk S2 dan S3 Untuk program studi-program studi yang dimilikinya Terima kasih Pada kesempatan ini saya mengucapkan Dirkayu, Fakultas Sains dan Matematika yang ke-30 Semoga sukses ke depan Selamat DS Natalis untuk Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana yang ke-30 Dan terima kasih sekali bahwa FSM sudah memperlihatkan bukti yang luar biasa Dalam 30 tahun ini sudah menghasilkan karya-karya yang luar biasa Baik publikasi maupun riset dan produk inovasi yang lainnya Semoga ke depan FSM menjadi central of excellence di UKSW Terima kasih Shalom Selamat tulang tahun FSM yang ke-30 Waktu 30 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk dilalui Saya suka mengibaratkan FSM itu seperti perahu yang berlayar di samudera Kadang airnya tenang, kadang bergelombang, kadang berangin, bahkan badai Tapi FSM telah membuktikan kemampuannya Sehingga mampu mengatasi semua hambatan yang ada Sehingga sampai saat ini FSM tetap eksis Maka ke depan pun selalu teriring doa FSM akan tetap jaya Mampu mengatasi dan mampu beradaptasi pada setiap perkembangan yang ada Dan selalu melahirkan generasi-generasi muda yang cakep Yang berakhlak, berkarakter, bertanggung jawab Juga untuk alumni FSM sukses dan tetap bekerja dengan baik di luar Karena mereka lah duta-duta FSM dimanapun mereka berada Akhir kata, dirgahayu FSM ke-30 Berlahiarlah teguh FSM ku tercinta Tuhan memberkati Selamat pagi Saya salah satu karyawan sebagai laboran fisika di Fakultas Zen dan Matematika selama 20 tahun Saya jalani di Fakultas ini dengan suka dan duga Pada kali ini saya mengucapkan selamat ulang tahun FSM yang ke-30 Semoga di usia yang ke-30 ini Kedepannya FSM akan menjadikan Fakultas yang lebih maju Modern dan menghasilkan sarsenya yang tangguh untuk menghadapi era modern dan digitalisasi Sekali lagi, saya ucapkan selamat ulang tahun FSM yang ke-30 Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Saya bersyukur dan berterima kasih mendapat kesempatan bekerja di Fakultas Sain dan Matematika Kurang lebih 10 tahun saya bekerja sebagai tenaga administrasi di Fakultas ini Dan saya merasakan suasana bekerja yang sangat kekeluargaan di tempat ini Itu yang membuat kita betah dan nyaman bekerja di sini Oleh sebab itu, pertahankan suasana bekerja yang kekeluargaan ini yang sudah terbentuk dan tingkatkan Hari ini saya mengucapkan selamat ulang tahun buat FSM Semoga FSM boleh menjadi berkat dan memberkati banyak orang Serta mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa Terima kasih Saya salah satu mahasiswa FSM UKSW Saya selama berkuliah di FSM UKSW sudah mendapat banyak hal Bukan hanya teori saja yang saya dapat di sini Namun praktek saya juga dikembangkan di sini Mahasiswa-mahasiswi FSM UKSW juga dipersiapkan menjadi lulusan yang kreatif minoriti Dan itu yang membuat saya ingin berkuliah di FSM UKSW Saya ucapkan selamat kepada FSM UKSW di ulang tahun yang ke-30 Harapan dari saya, FSM UKSW dapat terus maju dan berkembang Terima kasih Terima kasih